Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BMKG, apa kabar semuanya? Semoga Sobat dalam keadaan sehat dan juga lancar dalam menjalankan aktivitas Sobat sekalian Sobat BMKG secara umum iklim di Indonesia dibentuk oleh perairan hangat seragam yang membentuk 81% wilayah di Indonesia dengan suhu rata-rata di darat sekitar 28 derajat Celcius untuk wilayah perairan kemudian 26 derajat Celcius untuk di wilayah pedalaman dan 23 derajat Celcius untuk daerah pegunungan yang lebih tinggi kemudian suhu rata-rata bulanan di Indonesia juga konstan bernilai sekitar 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius di sepanjang tahun dan suhu darah sedikit berubah pada musim ke musim atau dari satu daerah ke daerah berikutnya dengan suhu darah rata-rata cenderung turun pada musim kemarau Alhasil saat periode musim kemarau, suhu darah terasa lebih dingin Pada Weekly Weather Outload kali ini saya, Dendrona Purnama, akan mengajak Sobat BMKG untuk membahas mengapa suhu darah di musim kemarau terasa lebih dingin Indonesia memiliki beberapa kota dengan suhu yang lebih dingin Berdasarkan Stasiun Pemantau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berikut 6 wilayah yang memiliki suhu minimum dilihat dari 1 Januari 1993 hingga 18 Juli 2023 Yang pertama ada Stasiun Meteorologi Wamena, Jaya Wijaya di mana pada stasiun tersebut tercatat suhu terendah sebesar 4,5 derajat Celcius pada saat bulan Agustus dan Desember tahun 2015 Rata-rata suhu udara di bawah 10 derajat Celcius tercatat di bulan Juni hingga Agustus serta Oktober hingga Desember Kemudian yang kedua ada di Stasiun Meteorologi Fran Sales Lega di Ruteng NTT Pada stasiun tersebut tercatat suhu terendah sebesar 5,4 derajat Celcius pada saat 30 Juni 2023 Kemudian rata-rata suhu udara di bawah 10 derajat Celcius di daerah ini tercatat di bulan Mei hingga bulan Agustus Pada wilayah yang ketiga yaitu di Stasiun Meteorologi Pongitiku di Toraja, Sulawesi Selatan Di stasiun ini juga tercatat suhu terendah sebesar 5,8 derajat Celcius pada saat 1 Juli 2011 Untuk rata-rata suhu udara di bawah 10 derajat Celcius tercatat di bulan Juni hingga Oktober Untuk wilayah yang keempat yaitu ada di Stasiun Meteorologi Yufai Semaring di Nunukan, lebih tepatnya Kalimantan Utara Kemudian di stasiun ini juga tercatat suhu terendah sebesar 8,4 derajat Celcius pada saat 8 Februari 2011 Kemudian rata-rata suhu udara di bawah 13 derajat Celcius tercatat di bulan Januari hingga Februari dan juga dari Juni hingga September Kemudian wilayah yang kelima ada Stasiun Geofisika Bandung di mana stasiun ini juga mencatat suhu terendah sebesar 12,6 derajat Celcius pada saat 2 Juni 2004 Kemudian rata-rata suhu udara di bawah 16 derajat Celcius tercatat di bulan Mei hingga bulan Agustus Kemudian yang keenam ada Stasiun Geofisika Padang Panjang di mana di wilayah ini juga tercatat suhu terendah sebesar 11,1 derajat Celcius pada tanggal 19 Desember 2018 Kemudian rata-rata suhu udara di bawah 16 derajat Celcius tercatat di bulan Mei hingga bulan November Berdasarkan observasi di 6 stasiun meteorologi di Indonesia suhu udara minimum cenderung terjadi pada bulan Juni hingga bulan September Berdasarkan analisis BMKG ada beberapa faktor yang memang menyebabkan daerah tertentu di Indonesia memiliki suhu yang lebih dingin Antara lain yang pertama faktor ketinggian seperti daerah pegunungan kemudian arah pergerakan angin, tutupan awan, dan daerah yang ditumbuhi oleh vegetasi Pergerakan masa udara dari Australia ke Indonesia membawa angin kering dan dingin ke daerah nusantara Hal tersebut menyebabkan turunnya suhu udara di wilayah Indonesia Selanjutnya, monsoon Australia juga pada dasarian 1 Juli 2023 terus aktif dan diprediksi intensitasnya meningkat lebih kuat dibandingkan klimatologisnya hingga dasarian Agustus 2023 dan hal ini akan mempengaruhi penurunan suhu di wilayah Indonesia terutama di bagian selatan Faktor yang berikutnya adalah tutupan awan Tutupan awan juga tidak hanya mempengaruhi kondisi langit dan juga membantu prediksi cuaca, tetapi juga membantu mengatur suhu yang terdapat di suatu wilayah Dalam hal ini, awan juga dapat memiliki efek pendinginan dan juga efek pemanasan Pada siang hari, awan dapat membuat suhu di bumi menjadi lebih dingin dengan menghalangi panas dari matahari Pada malam hari, awan dapat membuat suhu bumi menjadi lebih hangat dengan menjebak panas yang berasal dari matahari Kemudian, panas matahari yang diserap oleh tanah pada siang hari dilepaskan pada malam hari saat bumi mendingin Udara hangat di dekat tanah naik dalam proses yang dikenal sebagai pendinginan radiasi Kemudian, langit cerah pada malam hari di musim kemarau di mana tutupan awan yang cenderung sedikit tidak dapat menghalangi panas yang dipancarkan dari permukaan bumi sehingga bebas keluar ke angkasa mengakibatkan suhu menjadi lebih dingin Pada bulan Juli hingga Agustus, diprediksi data OLR menunjukkan angka yang negatif yang menandakan bahwa tutupan awan pada bulan-bulan tersebut cenderung sedikit khususnya untuk Indonesia bagian tengah Hal ini mengindikasikan adanya penurunan suhu udara Selain itu, menipisnya kandungan air dalam tanah juga turut menyebabkan dinginnya suhu udara Rendahnya kadar air dibuktikan dengan rendahnya kelembapan udara yang menurunkan suhu udara Kemudian BMKG memprediksi dasarian 2 Juli hingga Agustus awal suhu minimum di Indonesia cenderung konstan Terpantau suhu udara minimum akan relatif sama hingga periode tersebut Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai oleh sobat semua Sobat BMKG pada semester kedua di tahun 2023 diprediksi El Nino lemah hingga moderat Walaupun akibat El Nino menurunkan kecepatan angin monsoon Australia tetapi tutupan awan akan lebih rendah dibandingkan biasanya Hal-hal tersebut mengindikasikan turunnya suhu udara Tercatat ada beberapa suhu udara minimum terjadi pada saat El Nino seperti di Wamena dan Bandung Pantauan 5 hari sebelumnya suhu udara di beberapa wilayah Indonesia cenderung menurun Selain itu, kejadian cenderung terjadi hingga bulan Agustus Oleh karena itu, pola cuaca tersebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh Agar aktivitas sobat berjalan lancar, kami berikan tips berikut Tips yang pertama yaitu Hindari beraktivitas di malam hari akibat potensi peningkatan penyakit pernafasan yang diakibatkan virus atau bakteri di suhu yang lebih dingin dan kering Kemudian tips yang kedua yaitu bila sobat beraktivitas di malam hari gunakan baju lebih tebal atau jaket ataupun sweater Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan krim atau pelembab kulit supaya tidak terlalu kering Kemudian yang keempat juga hindari minum yang dingin di malam hari Kemudian yang kelima juga memperbanyak konsumsi buah dan air putih Sobat BMKG, berikut kami sampaikan prospek cuaca untuk seminggu ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!